Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya menandatangani deklarasi dan menyerahkan panduan pelaksanaan pendidikan karakter sejak dini. Pendidikan karakter sejak dini mengacu kepada buku saku siswa yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan. Wakil Bupati Tabanan Komang Gede Sanjaya, seusai menandatangani deklarasi pendidikan karakter, menjelaskan penerapan buku saku siswa ini untuk mewujudkan tabanan serasi jilidua yang diisi penyerahan panduannya pada perwakilan. Komang Gede Sanjaya memberi apresiasi tinggi terhadap kegiatan yang dilaksanakan Dewan Pendidikan Tabanan yang bekerja sama dengan klinik pendidikan dan tim pakar pendidikan tabanan. Komang Gede Sanjaya juga mengatakan karakter atau jati diri bangsa merupakan tanggung jawab bersama, karenanya pelaksanaannya tak hanya menjadi tanggung jawab guru dan sekolah semata, juga lingkungan desa pekeraman. Komang Sanjaya mengharapkan terwujudnya sinergitas antara dinas dan desa pekeraman dalam memaksimalkan program pendidikan karakter tersebut. Program yang digagas Dewan Pendidikan ini sejalan dengan RPJM di Tabanan Semesta Berencana yang mencantumkan pendidikan dan kesehatan merupakan skala prioritas kedua setelah sandang dan pangan. Program yang dibuat oleh, gagas oleh Dewan Pendidikan sama klinik pendidikan di Kabupaten Tabanan, saya apresiasi sekali di dalam kerangka memberikan buku saku kepada anak-anak didik bagaimana anak-anak terus akan dikawal di dalam rangka karakter dari awal dari dini ini. Ketua Dewan Pendidikan Tabanan Wayan Madre Suartane mengatakan, pendidikan karakter mutlak diperlukan pada era globalisasi ini. Menurut Madre Suartane, suksesnya pelaksanaan pendidikan karakter tak lepas dari dukungan orang tua. Sebab sering orang tua secara tidak langsung mempengaruhi pembentukan karakter seperti memaksa bersekolah pada suatu lembaga pendidikan yang dianggap favorit, padahal tidak sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan siswa. Untuk itu selayaknya orang tua mulai belajar mendengar dan mengukur potensi minat, bakat, dan kecerdasan anak, jangan sampai dikorbankan karena pragmatisme gengsi semata. Mengingat sekolah merupakan taman belajar yang menyenangkan bagi siswa sesuai instruksi Kemendikbud Republik Indonesia. Orang tua siswa untuk ke depan saya kira tidak perlu terlalu mengarahkan, terlalu memaksakan kehendaknya. Untuk sekolah di mana, bidang studi apa, akan menjadi apa dia ke depan, kita harus melihat potensinya dia, kita harus melihat kecerdasannya, kita harus melihat minatnya, kita harus juga memperhatikan bakatnya. Sekolah juga di samping melaksanakan pendidikan karakter, meningkatkan budaya literasi, dan mengujudkan sekolah sebagai taman belajar yang menyenangkan. Ketua Panitia Wayan Gunadi mengatakan, deklarasi dan seminar pendidikan karakter sejak dini melalui penerapan buku Saku Siswa untuk mewujudkan Tabanan Serasi Jelidua sengaja digelar pada bulan Juni. Selain merupakan bulan Bung Karno, pada bulan ini banyak hal fenomenal dan bersejarah terjadi, seperti lahirnya Pancasila dan proklamator Insinyur Soekarno. Penderapan pendidikan karakter sejak dini yang dilaksanakan mulai kelas 4 sekolah dasar hingga SMA-SMKD Tabanan juga akan dilakukan evaluasi. Sementara deklarasi yang dirangkai dengan seminar tersebut menghadirkan tiga narasumber, yakni BNN Provinsi Bali, Palediklat Bali, serta Dewan Pendidikan Kabupaten Tabanan.